assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua semoga semua makhluk hidup berbahagia sahabat para petani dimana saja anda berada mohon maaf untuk beberapa saat saya tidak bisa upload video-video di petani cerdas karena kegiatan saya yang terlalu padat nah kali ini saya akan berbagi pada sahabat cara membuat blok kompos yang sederhana yang akan menambah nilai terhadap kohe atau kompos yang kita miliki nah tapi sebelumnya bagi sahabat semua yang baru saja menemukan channel ini baru saja bergabung silahkan untuk menekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk dibunyikan loncengnya karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi terbaru dari update video-video saya selanjutnya dan jangan lupa untuk membagikan ke sosial media anda dan juga like komen sekiranya ada yang ingin ditanyakan Oke sahabat langsung aja bagaimana cara membuatnya ikuti terus Oke untuk bahannya sahabat semua ini saya sudah saya siapkan plat ya ini saya cari juga plat bekas ya yang kita beli di rongsoan yang murah aja ini platnya enggak usah tebal-tebal karena ini beda dengan kalau kita membuat cetakan batako ya karena enggak terlalu ditekan jadi platnya ya enggak usah terlalu tebal ya nah ini untuk ketebalannya hanya sekitar 0,1 mililah ya 1 milian ini ya selanjutnya nanti akan saya buat polanya ini seakan saya buat persegi ya dengan ukuran 20 cm 20 cm persegi ini sudah saya buat polanya nah setelah itu akan kita potong dan baru kita las ini sudah kita siapkan untuk mesin lasnya ya kita potong selamat menikmati perangkat Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton